Hai guys, dengan saya Ade dan seperti biasa ini adalah salah satu konten yang paling ditunggu ya Kita mau jual Produk XReview Disini sudah ada beberapa smartphone, terus juga tablet dan ada mini PC juga Dan pastinya ada beberapa produk lainnya Penasaran? Yuk kita pindah dulu ke kamera atas Oke, jadi yang pertama disini ada Samsung Galaxy S20 FE 5G Yang kemarin aku beli di China guys ya, jadi ini bukan barang resmi Kemungkinannya sih Reverbis, kalau untuk kelengkapannya ini ya kayak baru ya Jadi masih lengkap nih, ada buku panduan, SIM Ejector, earphone AKG, charger Dan kalau untuk smartphone-nya sendiri guys, ini secara fisik ya masih mulus banget ya Karena ini di packing-nya juga packing baru nih, kalian lihat Dan kalau untuk speknya ini mantep, Snapdragon 865, RAM 6GB dengan internal storage 128GB Dan ya, ini mantan flagship, jadi fiturnya mantep Udah IP68, ada Samsung DeX, ada wireless charging, NFC, jadi udah lengkap banget Palingan disini minusnya dia nggak ada bahasa Indonesia ya Jadi bahasanya cuma Inggris sama China Dan kalau untuk IMEI-nya ini terdaftar di Beacukai guys ya Jadi untuk IMEI-nya ini saya garansi 100% uang kembali IMEI-nya aman banget Kalian kalau beli second di Indonesia, palingan harganya masih di atas 3 jutaan lebih Dan kondisinya pemakaian pasti lecet-lecet ya Dan ini fisiknya masih mulus banget Aku jual di harga 2,5 juta Oke lanjut disini ada HP yang sempet viral di TikTok kemarin guys Ini adalah Hot Wave Note 13 Pro ya Ini speknya keren RAM-nya 8GB dengan ROM 256GB Ini bukan resmi ya Kemarin ini aku dapet dari China Kalau untuk kelengkapannya ini kayak baru Cuma dibuat video unboxing aja Dan untuk HP-nya keren guys Karena dia ini mirip dengan iPhone 14 Pro ya Untuk IMEI-nya ini terdaftar di Beacukai IMEI-nya aku garansi 100% uang kembali Kondisi fisiknya mulus banget 99,99% Cuma di unboxing aja Nah ini aku jual di 1,4 juta Lanjut disini ada HP resmi si Infinix Zero 30 Ini HP yang keren banget Ada NFC RAM-nya sampai 16GB ROM 256GB Kamera depan 50MP Bisa merekam video hingga resolusi 2K 30fps guys ya Dan untuk HP-nya ini Lihat Benar-benar mewah banget ya Layarnya AMOLED Melengkung Ada fingerprint in display Dan desain belakangnya juga cakep guys ya Ini HP resmi Kelengkapannya masih kayak baru Fisiknya juga masih kayak baru banget Cuma untuk video unboxing aja Ini aku jual di 2,5 juta aja guys Oke selanjutnya disini ada sebuah smartphone limited edition Dan saya yakin kalian udah kenal sama HP ini ya Ini adalah Aytel S23 Plus Nah bedanya ini tuh Lihat Special gift box Jadi ini cuma ada 13 di Indonesia guys ya Nih Boxnya aja pake akrilik sekeren ini loh nih Lihat Wih di Mantep Nah ini boxnya juga beda Dari HP S23 Plus yang versi biasa ya Dan ini masih segel Ini garansi resmi guys ya Karena ini limited edition Jadi aku gak jual murah ya Buat kalian yang mau aja Ini aku jual di harga 2,3 juta Nah kalau pengen murah Disini ada juga nih Aytel S23 Plus Yang secara spek sama ya Seperti yang sebelumnya RAM nya 8 plus 8 GB ROM nya 256 GB Ada NFC Dengan layar AMOLED curve screen Untuk kelengkapannya disini kayak baru ya Dan HP nya Wih di Ini emang mewah banget ya Jadi layarnya melengkung Punya in display fingerprint Dengan panel AMOLED Untuk bodi belakangnya juga cukup keren guys Ini aku jual di harga 999 ribu aja Nah ini aku jual murah karena memang ada minusnya ya Jadi ini adalah versi global Karena pas dikirimin ini memang belum rilis secara resmi ya Dan untuk email nya ini tidak terdaftar guys ya Jadi dia gak bisa akses jaringan Terus ini juga kemarin bekas aku bongkar ya Jadi ya mungkin Backdoor nya ini gak selengket Kalau misalnya baru Tapi untuk secara fitur penggunaan aman Gak ada masalah guys ya Nah itu tadi Siapa aja yang cepat dia dapat ya Harganya di 999 ribu Oke selanjutnya disini ada sebuah tablet gaming terkencang saat ini guys Si Legend Y700 2023 ya Ini aku bilang rajanya tablet gaming Android saat ini Karena dia ini ukurannya simple Kecil enak banget buat di bawah-bawah Kalau untuk performa gak usah ditanya Ini mantep banget ya Untuk skor antut benchmarknya aja Ini tembus 1,3 juta Untuk prosesornya ini Snapdragon 8 Plus Gen 1 Dan dia punya RAM 12GB Dengan ROM 256GB Ini gak aku jual murah Soalnya sekarang beli di China udah susah guys ya Ini aku jual di harga 6,5 juta Oke lanjut disini ada tablet lagi guys ya Ini adalah Hot Wave R6 Ultra Sebuah tablet badak Tablet monster Nih kalian bisa lihat ya Untuk speknya juga mantap RAM nya 8GB Dengan ROM 256GB Untuk kelengkapnya kayak baru Dan kondisi produknya juga masih mulus banget Cuma untuk video unboxing aja Tapi ini ada minusnya ya Jadi sebenarnya tablet ini ada seluler Tapi pas kemarin pengirimannya Itu langsung lewat aja guys ya Jadi emailnya gak terdaftar So ini emailnya keblokir ya Jadi anggap aja wifi only Nah ini aku jual di harga 1,5 juta Nah terus disini ada sebuah mini PC dari Gcom ya Mini IT11 yang secara speknya ini juga mantep nih Prosesornya Intel Core i7 11390K RAM nya DDR4 Sodim 16GB Dengan SSD 512GB ya Ini sebuah mini PC yang benar-benar kecil banget nih Simple Ini kemarin aku udah review juga Lebih lengkapnya tonton aja di Youtube nya Dan ini aku jual di harga 5 juta aja guys Nah lanjut disini ada juga sebuah All-in-one PC dari Advan ya Advan One PC yang versi Core i7 guys ya Ini kemarin juga udah sempet aku bahas Lebih lengkapnya cek aja Youtube ada review Untuk lebih lengkapnya Dan untuk harganya ini aku jual di 9,9 juta Nah terus disini ada juga sebuah monitor gaming portable Dari Youperfect guys Ini sempet aku review juga kemarin Siapa tau kalian ada yang butuh Ini aku jual di harga 3 juta aja Nah jadi itu tadi guys beberapa produk Yang kita jual di video kali ini Sama ada beberapa produk lain ya Untuk lebih lengkapnya Kalian langsung cek aja di link yang ada di deskripsi video Sebagai catatan aja Untuk produk yang kita jual kali ini Cuma ada satu aja guys ya Jadi siapa cepat ia dapat Oke jadi gitu aja Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Yo Sampai jumpa di video selanjutnya